Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Huat Ekonomi, sebelum melanjutkan perbincangan bersama Bapak Sani Iskandar dan Ibu Veronica Syaraswati, rekan Valerina Daniel akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Valerina. Baik, terima kasih Andra. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengatakan pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan 27 juta rupiah per kapital per bulan. Di 2045, produk domestik bruto Indonesia juga mencapai 7 triliun dolar Amerika. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Nah, mari kita lihat bersama kategori negara bank dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya. Baik, ini adalah kategori negara bank dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Bisa kita lihat bersama. Untuk pendapatan bawah adalah sebesar 995 USD ke bawah. Lalu kemudian untuk pendapatan menengah ke bawah sebesar 996 hingga 3.895 USD. Pendapatan menengah ke atas sebesar 3.896 hingga 12.055 USD. Sementara pendapatan tinggi adalah 12.056 USD ke atas. Lalu PDB per kapitan negara-negara dunia kita bisa lihat pada 2018. Ini Amerika Serikat berada di pada 62.641 USD. Lalu Singapura 64.581 USD. Dan Tiongkok berada di posisi 9.770 USD. Baik, ini kita akan lebih teliti lagi tentang pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebenarnya kalau kita lihat trennya adalah menurun dari tahun 2010 sebesar 10.6% Sementara di 2018 pada 6.6%. Lalu PDB per kapitan Tiongkok di sisi lain justru mengalami peningkatan 2010 sebesar 4.550 USD. Dan kemudian pada 2018 sebesar 9.770 USD. Di sisi lain angka kemiskinan di Tiongkok mengalami penurunan pada 2010 11.2% Dan di 2015 sebesar 0.7%. Tadi kita sudah lihat data dari Tiongkok bagaimana dengan Indonesia. Kita bisa lihat di sini adalah jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia. Ini pada Maret 2012 yaitu 29,25 juta jiwa atau 11,96%. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan sampai 2019 ini menurun menjadi 25,14 juta jiwa atau 9,41%. Bagaimana dengan perkembangan pertumbuhan ekonominya? Ini kita bisa lihat di 2017 Indonesia kita bisa melihat trennya adalah naik. Kuarter pertama 5,01% lalu di kuarter 4 5,19%. Di 2018 ada perubahan pola kuarter 1 itu 5,06%. Di kuarter 2 5,27% namun di kuarter 4 menurun ke 5,18%. Di 2019 ini kecenderungannya adalah menurun. Kuarter 1 5,07% dan kuarter 3 5,02%. Baik pemirsa demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Andra Lesmana. Silahkan Andra. Ya baik terima kasih Valerina atas data-data yang tadi sudah disampaikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali usaha jadwal berikut. Terima kasih.